Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Pengen tahu lebih jelasnya siapakah yang akan kita grebek atau motosteller hadirkan pada liputan kali ini Ikutin terus perjalanan motosteller dan jangan lupa subscribe yang belum like, komen, dan share Mari brother kita merapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother Hei mantap 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 Nah seperti yang saya lihat tadi siapakah beliau ini Ya betul, kita hadir di tempatnya Jawara Pet Shop, salah satu modifikator di kota Palembang Bro, sehat? Sehat Kenalin nama dulu dong bro Nama saya Sebtanugraha Yang lain nih pasukannya nih? Ini tim-tim saya, ini joki andalan saya Nah ini jokinya nih, ada misalnya bro? Riano Karim mas Riano Karim, nomornya berapa? Empat-empat dong Maski Sebelahnya itu lain sebaik? Limas Bagaimana nama ini? Ini sebagai bro Terus, lihat berapa lagi nih? Didi Sungma bagi pengantar Jawara Pet Shop Wow, dari Pet Shop ya Nah, kalau ini pasti sohifnya Sebtan nih Kalau di kota sudah ini Nama saya bro? Nama saya Hari Setiadi Oke, udah kenal semua ya Sebtanugraha Tadi saya udah nyari-nyari dari perumahan sini Ternyata kalau ditunjukin Pet Shop Emang tempat kucing ini atau gimana nih? Oh iya, ini toko kita mas Oh, usaha ya? Usaha Nah, terus kalau bikin motor Mau di bengkel-bengkelnya di sebelah mana? Motor ada di belakang Bengkel ada di Sebtanugraha Oh, tapi kayaknya sebuah juga nih Kalau kita singaligus promosi gratis aja Iya, siap boleh Oke, kita boleh-boleh coba jalan-jalan di dalam Pet Shopnya Karena kita Pet Shop ini cuma satu-satunya di Indonesia nih Iya Terima kasih ya Kita masuk ke Pet Shopnya Oke, yuk Nah, teman-teman Kita masuk nih Ini namanya Pet Shop Oh, betul ini nih Nanti jangan bilang ya Ini liputan bukan Pet Shop aja Iya, modifikasi juga nih nih Sef, ini tahun berapa nih? Di resmikan nih atau dirilisnya nih? Didirikan di tahun 2015 2015 ya? Nanti, karyawan berapa nih? Karyawan, kita ada tujuh karyawan Ya, kita ini ya Silahkan mas Lihat ya Langsung hajar terusin Nah, sudah sini juga ya, sep ya? Iya Permisi ya Ngacak-ngacak nih Motosteller nih Nah Mantap lah ya Di segi-giribanya ini Ini punya sendiri ya, bro ya? Iya, punya sendiri Makanya kenapa dinamakan Pet Shop Ya, betul ya? Karena memang Septa ini memang Usaha di bidang Pet Shop Untuk kucing saja atau gimana? Kita khusus untuk kucing saja Nah, tadi kan kita udah jalan ke tempat Pet Shopnya nih Sekarang bengkel nih Iya, bengkel Kalau bengkel sendiri dipakai nama apa nih, sep? Nama bengkel kita Jawara R13 Racing, mas Jawara R13 Racing Jadi, motornya Septa juga bikin di sini ya? Iya Ini khusus road race sama drag juga? Road race, drag, balap ada di sini Oh, berarti dua motor yang Septa yang biasa pakai drag itu juga garapan sini? Iya, garapan sini Buat teman-teman yang pengen repair motornya kenceng Bisa harga di jai Jawara berapa? Jawara R13 Racing Jawara R13 Racing Dan mana ya, bro? Jalan Saptamarga Saptamarga ya Kita sekarang di ruangan selanjutnya Yaitu tempat menyimpan maskok-maskoknya dari Jawara R13 Racing Bro, ini ada dua motor modif ya Iya Yang banyak ya, saya jelas ya Kalau ini bro? Ini motor drag ya Motor drag ya? Totalnya ada berapa nih bro? Total sama nipi rengkel ada Di motor Di motor, tapi bagiannya bagian itu di Saptamarga ya? Iya, di Saptamarga Yang di sini lagi renovasi ya? Di sini sebelah lagi renovasi Oh renovasi, jadi kita belum bisa ngacau-ngacau bagian politikasinya Tapi kan kalau di Saptamarga, omong-omongnya itu benar-benar ya Dan memang berbeda, ini lawan kamu baik ini ya Ini tutup posisi dong ini gue Pasti dipakai Kita abis ini bikin sesi podcast Kita akan menceritakan tentang sejaranya dari Teruang-teruang-teruang-teruangnya Teruang-teruang-teruang-teruang-teruang-teruang-teruang-teruang-teruang-teruang Oke, masih bersama channel Motostellers Media otomotif masa kini Sebelah kiri saya tadi Septa ya Dari Jawara Racing dan Jawara Pitstop nih ya Karena dua nama ini akan kita ulik nih Menarik nih Sep Tadi kan kita udah gerebek dirimu tentang usahamu Dari bengkel terus usahamu di bidang Pitstop Nah sekarang kamu harus jujur di channelnya Motosteller nih Tentang dunia otomotif yang kamu ikuti Mau modifikasi ataupun mau racing ya Karena ini buktinya nih Trophy-trophy dibelakang saya Dan ini semua karya dari jawara Pitstop pun jawara Racing Sep, nama lengkap aslinya siapa sih? Sep Tanugrah sama Sep Tanugrah Pertama kali terjun di dina otomotif itu modifikasi dulu apa? Racing dulu? Dari modifikasi dulu Mas Mulai tahun berapa? Mulai tahun 2007 2007 Tapi memang langsung jendrenya ke racing ya? Ke modifikasi dulu Mas Maksudnya modifikasinya tuh alirannya ke racing Ya racing Karena emang waktu dulu pertama ketemu Doi Sampai sekarang pun masih aktif di racing ya? Kenapa pilih jalur modifikasi racing? Ya karena dulu hobi racing balap-balap gitu Mas Oh Berarti sempat ikut balap dia juga ya? Ya sempat ikut balap dia juga ya? Mantap Jual remada Mas Jual remada ya? Ini ya salunya ya? Oke Terus untuk racing khususnya drag sendiri Punya berapa remada nih? Khusus untuk drag, road race Kita ada drag ada Matic 200 ada 2 Matic 155 ada 2 Banyak ya? Terus? Dan road race Oh road race main juga ya? Ya road race main Matic FFA ada 1 Oke itu ya perjalanan 2 sisi ya Nah sekarang bedanya jawara pet shop dengan jawara racing Dua nama ini sama-sama jawara nih Kenapa itu dibedakan? Ya awal mula di modifikasi kontes Saya memakai nama jawara pet shop Ya sekalian untuk promosi Oh Usaha ini ya? Usaha ini Oke terus? Lama-kelamaan sempat vakum di kontesnya Digelutin lagi bidang racingnya Oke Kita memakai nama jawara racing Oke lah untuk Jawa untuk dunia drag sendiri ataupun road race Duluan mana nih? Terjun ya di profesionalnya Saya dulu sempat main di awal di kontes Terus saya beralih ke road race Cuman gagal lah mas gitu Oh kurang ini ya? Oke Terus ke drag race Yang menarik adalah Buat teman-teman juga nih Selain modifikasi Septa kan modifikator juga nih ya Modifikator yang ngeramu motor Terus habis gitu di dunia drag Septa ternyata joki juga nih ya? Ya sama joki juga Membedakan dua sisi yang berbeda ini bagaimana sih? Mengerjakan itu Secaranya kamu masih aktif di judulnya Gimana caranya? Saya kalau untuk joki udah vakum ya Sekarang tinggal meneruskan Untuk fokus ke persiapan motornya aja mas Oh repair ya? Ya repair Sekarang untuk jokinya jawara racing siapa fokus? Ada joki khusus saya ada yang berapa ya? Oh Cuman fokusnya di kelas 200 Sisi sama? 200 Sisi sama? Ada yang terbaru saya buat Jupiter 139 Oh oke Merintis dunia drag itu tahun berapa? Merintis dunia drag itu tahun berapa? Merintis dunia drag mulai tahun 2009 2009 ya? Ya Tapi dulu masih joki doang ya? Ya masih joki Tapi sekarang udah jadi spesial ya? Ya Joknya cuner segala macam gitu ya Sep Untuk dunia drag sendiri Paling jauh kompetisi yang diikuti tadi kemana tuh? Untuk drag paling jauh Kita masih di daerah Sumatera mas paling di Warabungo Warabungo ya? Oh Tapi kontes tetep jalan? Sudah pakum dulu sebentar ya? Kontes untuk saat ini mas pakum Oh tapi pengerjaan masih ada sih ya? Masih Karena tadi lihat di bengkel beberapa modifikasi motor konsumen masih ada ya? Masih ada Oke kalau disini pensop Kalau bengkel di jalan apa? Bengkel di jalan Sabta Marga Sabta Marga Oke dua bedain ya Mengatur pola bisnis tiga ini antara modifikasi racing dengan pensop gimana bro? Mengaturnya bro? Hari-harinya bro? Ya hari-harinya biasanya kita sehari-hari mempersiapkan dibagi lah mas waktunya Kadang lebih dari tujuh mas kalau pas evennya gitu Pas even ya rame-rame kayak biasanya ya? Karena memang salah satunya jawaran pensop ini lumayan rusuh kreatif di setiap kontes ini Apalagi onernya ya kan? Di Karawang ketemu pas lagi acara DJ dan lainnya wih turun Terus di mana lagi? Di Bogor ya? Bogor turun, di Lampung turun pak Parah pokoknya Tapi tetap memang berprestasi Nah terus untuk yang ngurusin bengkel balapnya sendiri ada berapa orang dikelolanya? Untuk bengkel ada tiga orang lho Suka dukanya jalan bareng antara dunia bisnis pet shop modifikasi dan racing apa sih? Ada ke unikan apa gitu loh? Secara tingkat tingkatnya tetap jalan Suka dukanya? Suka duka mas ya? Suka duka dong Kalau sukanya saya mungkin tau di modifnya saya tau Paling pengumuman ya apa pengumuman ya? Sukanya disitu Siapa pasti di depan panggung biasanya Nah kalau yang di luar itu apa yang di mana nih? Dukanya ya tertutupi lah mas sama sukanya mas Kenapa tidak membangun dinasti lagi atau bisnis lagi di dunia variasinya? Anda ingat sekarang kan lagi berjamu tentang speed shop-speed shop gitu Kenapa siapta hanya repair modifikasiannya aja Tapi tidak menyiapkan variasinya kenapa? Kalau niat usaha saya ke depannya ada sih mas Tapi berkembang di dunia racing? Ini mas apa? Buka bengkel bubut, lemar gitu Oh menambahkan Berarti akan melebarkan sayap di racingnya ya? Di racingnya mas Yang kurang apa aja sih? Selain mesin bubut? Ya untuk saat ini memang belum ada semua mas Tapi untuk berkembangnya usaha insya Allah akan menjalankan bisnis bubut, lemar gitu mas Oh lebih di umumkan ya? Iya lebih di umumkan Untuk modifikasi ada geberakan apa lagi nanti ke depannya pengennya? Untuk modifikasi lihat antusiasme anak kota Palembang ya mas Kalau antusiasmenya semakin tinggi lagi kita menyiapkan senjata baru lagi Tapi kalau untuk pet shop sendiri pasarmu udah kemana bro? Pasarnya udah kemana-mana mas Soalnya waktu ketemu di Jakabari dulu kontes Dev nanya sama siapa kan ya? Iya mas Ini orang lain pake nama sadis-sadis Dia pake pet shop Nampak? Masih inget ya? Gak nyambung mas Akhirnya di Jakabari ternyata doil usaha ini Dan Alhamdulillah motostelen bisa menginjakan kaki di namanya jawara pet shop ini Keren 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 Kalau yang jauh dari tim daerah mana yang sudah dibuat mesinnya sama septa sendiri? Untuk drag nih? Untuk drag masih daerah Sumatera mas Masih Sumatera ya? Oke tapi tetep spesialisnya di Matic? Spesialis di Matic 200 Matic 200 Karena memang terakhir waktu kamu event di Malembang Waktu saya shoot juga Matic 200 ya? Matic 200 Nah untuk road race sendiri? Mainnya paling jauh mas Bukan maksudnya bikin mesinnya untuk spesial di kelas apa? Untuk road race umum ya mas Pantak, Gota, Matic Oh bisa ya ditangani ya? Jadi buat teman-teman yang suka racing khususnya pemula-pemula Bisa langsung hubungi jawara racing gitu ya? Iya gitu ya Tapi kalau untuk modifikasi jelas Gak usah di update terangkan Saya pasti menjamin khusus modifikasi per-gender racing Pernah gak bro? Iya, siap Bro untuk prestasi di drag sendiri paling tinggi prestasinya di event apa bro? Prestasi paling tinggi di event Ke Jorda? Ya ke Jorda Ke Jorda Sumsel ya? Iya Imi Sumsel ya Juara berapa bro? Juara 1,2 Matic 200? Iya Matic 200 Berarti nanti bulan 10 kamu mau hajar event bergensi dan di drag ya? Iya, tiket final IDC mas Oh IDC IDC salah satu event ke jurnas itu ya? Iya Rencana turun berapa kelas bro? Rencana turun full class point mas Full class point ya Berapa armada itu bergadar? Yang mau turun ya? Kita bawa 4 sampai 5 armada Jokinya berapa? 2 atau 1? Joki khusus lokal kita mengenal Cardiano Karim Khusus untuk joki lainnya masih dirahasiakan mas Widi Kalau dunia racing gerak biasanya begitu Nanti kita tahu jebret aja si A, si B, si C, si D Dan pastinya pembalap-pembalap yang punya nama mungkin dari Jawa juga mungkin akan dihadirkan Bro, cita-citanya yang belum kesampaian di dunia drag bike? Kalau di dunia modifikasi cita-cita yang belum kesampaian ya main di Pulau Jawa lah pas Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya? Septa dulu pernah bilang saya pengen ikut ke Jawa kontes modifikasi yang nasional tapi di Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah Karena memang baru Jawa Barat yang pernah disinggahin sama Septa ya? Mantap Septa, terima kasih atas waktunya Semoga sukses selalu dengan tiga bisnisnya Modifikasi, terus drag bike juga ya sama pet shopnya terutama ya Jadi pet shopnya di Septa ini, jawara pet shop ini lengkap ya Kita lihat dari semua variasinya ada Renak perni untuk kucing itu semua ya Untuk kucing, apalagi salonnya ada nggak sih? Salon ada Salon ada Dan saya lihat tadi disitu ada butiknya juga tuh Iya Mau dikembangin lagi juga nih Mau dikembangin lagi Bro, untuk sponsornya udah berapa yang masuk? Sponsor Belum banyak masuk Untuk drag bike berapa? Berapa sudah? Sebutin? Empat, lima? Cuman ada sampai tiga sponsor Mantap Yaudah ya, Septa kita doain Suka selalu Perjalanan karyanya di Toto Motif Dan jangan lupakan Motosteller Ya nggak sih? Nanti akan kita ulas lagi Mungkin ketemu lagi Liputan dengan Septa di Apa? Di circuit langsung mungkin ya Kita hadirkan Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu Memang saya juga kaget Septa ini berdiri tiga usaha ini Tapi semuanya jalan banget Dan itu usaha menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya Bahwasanya Usaha itu jangan hanya satu Dua, tiga, empat Kalau ada kalian bisa Hajar Yang penting udah tahu jawab Oke, tadi sesi podcast sudah beres dengan Septa Nugrahan Kita selaku pemilik dari Jawara Petshop dan Jawara Racing Tapi sebelum kita akhiri Kayaknya kita harus promosi teman-teman juga dong Karena kan Timu ini kan Men-support kamu dari awal Oke, brother Silahkan masuk ke framenya Motosteller nih Biar sama-sama hit kita Nah, ini ya Ada yang ngurusin drag bike-nya Modifikasinya dan Petshop-nya Ya, ini Buat yang tahu teman-teman yang belum kenal Inilah timnya dari Septa Nugra Ya, oke Sep Kita tutup undur diri Terima kasih atas semuanya Yang belum subscribe Saksikan terus Motosteller Like, Comment, Share Dan Kembali kita datangin video ke kalian lain lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Motosteller Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh jeep Oh yeah Terima kasih telah menonton